Intro Gubernur NTT Victor Bungtilulai Skodat berniat untuk menjadikan Bukit Bedoe, Desa Hulnani, Kejamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor sebagai salah satu lokasi pelaksanaan lomba para layang tingkat internasional tahun depan. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara pelepasan tim para layang di Bukit tersebut pada Selasa 19 Oktober 2021. Kita lihat bahwa ini indah sekali dan saya setuju dengan apa yang diserankan oleh Mas Wahyu, Pak Joko, dan seluruh komunitas para layang bahwa tahun depan kita akan adakan di Alor dan direncanakan oleh Pak Wahyu, ya Pak Wahyu, tanggung jawab Pak Wahyu, akan kita laksanakan kegiatan secara nasional, para layang secara nasional di sini lalu 6 bulan kemudian, kalau bisa September atau Oktober, kita lakukan internasional para layang di Alor. Disampaikan juga olehnya bahwa mengenai pembiayaan, dirinya akan mempersiapkan anggaran bersama dengan pemerintah Kabupaten Alor dan berbagai komponen lainnya. Melalui event internasional yang akan digelar nantinya, dirinya berharap dapat menjadi stimulus bagi pembangunan ekonomi di Alor. Tadi saya tanya-tanya, ini kan NTT kan uangnya terbatas, tanya-tanya. Berapa kalau internasional buat uangnya? 500 juta. Kalau benar 500 juta sampai 1M, nggak larilah gubernurnya. Dan kita sepakat bahwa memang tempat ini harus kita, apa namanya, populerkan karena sangat indah. Ini sangat indah sekali dan kita harapkan ini menjadi sebuah gerakan stimulus pembangunan ekonomi di tempat ini. Terkait persoalan jalan, dirinya berjanji bahwa dalam waktu dekat, jalan raya menuju lokasi para layang akan diperbaiki, mengingat saat ini ruas jalan tersebut sudah masuk dalam proses tender. Tadi, apa namanya, Pak Wayu, Pak Joko sudah mengeluh ke tanah jalan menuju ke sini, saya tahu itu jalan provinsi. Tahun ini kami sudah tender jalan itu, jalan itu akan diperbaiki, akan dirapikan, sehingga tahun depan, bila datang kita tidak lagi mengalami penderitaan akhir batin seperti itu. Demikian laporan tim.com.info.tv online.